Terima kasih. Terima kasih. Pak Romy, Ketua Umum P3, setelah makan siang tadi, saya ingin menyampaikan satu hal saja yang berkaitan dengan kita, yaitu karena kita adalah bangsa yang majemuk, yang akan terus menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Solusinya adalah kembali pada konsep negara hukum. Pegangan kita adalah apa yang tercantum dalam konstitusi bahwa negara kita, Indonesia adalah negara hukum. Sebagian negara hukum, semua harus berjalan berdasarkan atas hukum, bukan atas dasar pemaksaan kehendak, apalagi dengan menggunakan kekuatan masa. Hukum harus menjadi panglima di negara kita. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya percayaan Pak Romy. Terima kasih, Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sekalian Pak Presiden yang kami hormati, dalam diskusi ringan yang tadi ditemani Joto Mekasar tadi di dalam, ada beberapa hal yang kami bincangkan dengan Pak Presiden. Pertama, kita perlu kembali kepada dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yang memang menjadikan keanekaragaman itu sebagai kekayaan kita dan faktor perkat kita, bukan sebagai faktor pembeda kita. Itu hal yang paling prinsip karena kita adalah negara yang berbineka tunggal ikan. Yang kedua, di Indonesia Islam hadir sejak menjelang proklamasi sebagai faktor perkat, pemersatu, sebagai faktor pengayon. Dan itu tidak lain karena selama ini Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah Islam Rahmatan Lil'alamin. Islam Rahmatan Lil'alamin ini artinya kehadiran Islam itu untuk semesta alam, bukan hanya untuk umat Islam sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Dan dalam kerangka itulah saya kira, dalam kerudukan Islam sebagai perkat itu, maka wajah Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah wajah Islam yang ramah, wajah Islam yang menarik, wajah Islam yang merangkul, bukan wajah Islam yang garang, bukan wajah Islam yang membawakan kekerasan, dan juga bukan wajah Islam yang terus-menerus menimbulkan ketegangan. Kita sudah cukup belajar dari negara-negara di belahan timur tengah sana, bahwa perbedaan malhab menjadikan mereka berperang, perbedaan hasil pemilu menjadikan mereka berperang, perbedaan-perbedaan yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang merupakan cabang-cabang agama menjadikan mereka berkeras-kerasan. Saya kira kita harus melihara keislaman kita di Indonesia sebagai perkat, dan oleh karenanya lah, dalam konteks itu P3 menghimbau kepada seluruh pemimpin umat di Indonesia, para ustadz, para pimpinan ormas Islam untuk sama-sama kita memelihara warna keislaman itu. Yang ketiga tentu berkaitan dengan proses hukum yang sudah berjalan terhadap tuntutan dari Aksi Damai tanggal 4 November 2011. Marilah kita sama-sama sebagai bangsa melakukan pengawalan proses hukum di sana. Sudah ada lembaga-lembaga negara yang secara resmi melakukan progres, membawa kemajuan, sudah melakukan proses-proses hukum yang kita sama-sama hormati, tugas kita mengawal. Dan mengawal proses hukum itu ada caranya, tidak dengan melakukan aksi masa berikutnya. Karena itu tentu Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai Islam yang tertua di Indonesia, dihuni oleh para ulama, oleh para kiai, sejalan dengan hasil musyawarah nasional alim ulama pekan lalu, yang juga dibuka oleh Bapak Presiden. Kami menghimbau agar aksi tanggal 2 Desember 2016 untuk tidak dilaksanakan. Mengapa? Karena yang kita butuhkan adalah pengawalan intensif terhadap lembaga-lembaga negara. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan aksi masa berikutnya. Berikutnya kita juga prihatin dengan adanya seruan untuk melakukan rush money pada tanggal 2 Desember itu. Sampai-sampai Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan agar hal ini dihindarkan. Kita harus ingat bahwa segala tindakan yang menyakiti diri kita sendiri akan memukul ekonomi kita. Kalau kita melakukan rush money, itu bukan kebangkrutan siapa-siapa, tetapi kebangkrutan ekonomi kita yang akan mungkin saja bisa terjadi. Karena itu kepada seluruh pemimpin-pemimpin umat, pemimpin masa, dan siapapun yang memegang kantung-kantung umat di Indonesia, marilah kita sama-sama wujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang sejuk, Indonesia yang harmonis, dan terus kita kawal proses hukum yang sudah berjalan kemarin itu dengan tanpa melakukan aksi-aksi dan pemusatan-pemusatan masa yang pada sedikit banyaknya juga mengganggu ketertiban umum. Dan meskipun terlepas dari keinginan dibawakannya aksi itu secara damai, saya kira adalah lebih baik kita meredam emosi umat, kemudian melakukan anger management. Karena anger management ini saya kira hal yang penting ke depan, dan sebagai bangsa kita sama-sama memiliki masa lalu, memiliki keharmonisan, dan mari kita rawat kebinekaan kita dengan sama-sama mengembangkan paham agama yang toleran. Saya kira itu. Terima kasih, Pak Presiden. Assalamualaikum, Pak Presiden, juga Pak Romy. Izin saya Friska Klarissa dari Kompas TV. Dalam pilkada DKI, P3 menjadi salah satu dari partai pengusung pemerintah yang memiliki pilihan politik berbeda dengan mayoritas partai pengusung pemerintah lainnya. Yang pertama untuk Pak Presiden, bagaimana Pak Presiden menanggapi pilihan politik yang berbeda ini? Adakah dampaknya terhadap konfigurasi politik dalam koalisi pendukung pemerintah? Yang kedua untuk Pak Romy, sejauh mana komitmen dari P3 dengan pilihan yang berbeda di pilkada DKI Jakarta ini untuk tetap mengusung pemerintahan Jokowi-JK? Itu haknya partai, itu hak setiap partai, dan itu juga haknya dari Partai Persatuan Pembangunan, P3. Saya enggak mau ikut-ikut di situ. Sejak awal, setiap partai politik tentu memiliki mekanismenya. Pada pilkada 2017 ada 101 pilkada, dan pilkada DKI hanya salah satu saja. Di banyak tempat, kami juga bersama-sama dengan partai koalisi pemerintah di tingkat nasional yang lain, seperti saudara ketahui, di Banten kami juga bersama PDI Perjuangan dan Nasdem, tapi berbeda dengan Golkar yang memiliki calon sendiri. Di Gorontalo, kami bersama dengan PDI Perjuangan, tetapi berbeda dengan Golkar. Di Bangka, Golkar punya calon sendiri, PDI punya calon sendiri, P3 punya calon sendiri, Nasdem punya calon sendiri. Jadi ini adalah dinamika politik lokal yang tidak terhindarkan. Sejak muktamar di Surabaya dulu, kemudian diulangi lagi di muktamar Pondok Gede bulan April yang lalu, P3 memiliki komitmen yang sama, yang tetap, yaitu bahwa kita bersama-sama dengan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK ini sampai 2019 yang akan datang, dan kita memastikan koalisi itu solid, tidak ada perubahan-perubahan apapun. Mengapa? Karena agenda kita, terutama agenda ekonomi kita, jauh lebih besar daripada energi yang kita butuhkan dan kita curahkan beberapa pekan terakhir ini untuk terus berbeda, untuk terus mengangkat satu isu saja. Ada banyak persoalan kita, terlebih kemarin setelah Amerika Serikat terpilih Presiden Trump, berefek sedikit ke rupiah, padahal ketika kita lihat keberhasilan teks amnesty, ingat bahwa teks amnesty kita adalah paling berhasil di dunia setelah India, itu seluruh indikator ekonomi makro kita membaik, fungsi intermediasi perbankan membaik, tetapi kemudian kalau kita larut dalam perbedaan yang energinya terus-menerus dibakar kepada umat, saya khawatir bahwa kita sebenarnya sedang terlena dengan satu persoalan yang hanya satu dari sekian banyak masalah di Republik kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Saya Andi dari Pompas. Sejak tanggal 7 November, Presiden aktif menggelar serangkaian konsulidasi dengan penyampihan. Pertanyaan saya sederhana Pak, pelajaran apa yang bisa dipetik dari serangkaian konsulidasi itu baik dengan organisasi kemasyarakatan, dengan satuan TNI dan Polri, dan juga dengan pimpinan partai politik? Apakah tradisi konsulidasi ini akan diteruskan pasca peristiwa 4 November? Saya kira kita perlu penjelasan lebih jauh, Pak. Sebenarnya apa yang bisa dipetik dari serangkaian konsulidasi ini? Ya, ini konsolidasi kebangsaan, dan ini juga mengingatkan kita semuanya, pemerintah dan kita semuanya, betapa pentingnya ideologi Pancasila, betapa pentingnya Bineka Tunggal Ika, betapa pentingnya kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Dan mengingatkan kita semua juga bahwa kita memang berbeda-beda. Faktanya seperti itu. Sehingga pada saat konsolidasi itu, baik ke TNI, ke Polri, kemudian ke ulama-ulama, dan tokoh-tokoh, kita menjadi semakin tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita benai, apa yang harus kita lakukan. Yang sebelumnya kita tidak berpikir sejauh itu, tetapi dengan kita datang berkunjung Selatuh Rahmi, menjadi semakin tahu betapa pentingnya yang saya sampaikan di depan tadi. Dan ini akan terus kita lanjutkan dalam terutama nantinya dalam mengimplementasikan pemantapan ideologi Pancasila. Baik, terima kasih Bapak. Saya Johan dari Radio El Sintah, Pak Romy dan Bapak Presiden. Setelah Pak Romy mengimbau umat tidak melakukan aksi, menurut Pak Romy mereka itu siapa? Dan apakah ini akan bisa diikuti oleh akar rumput untuk P3 khususnya? Bagi Bapak Presiden, sepertinya beberapa tokoh sudah menginginkan kedamaian dan juga aksi itu dilakukan dengan tertib. Apakah pemerintah akan mengambil tindakan tegas kalau mereka tetap turun? Terima kasih. Saya kira kalau menanyakan mereka itu siapa, teman-teman wartawan lebih paham di mana alamatnya. Jadi saya kira kita sudah tahu tokoh-tokoh yang selama ini turun di sana dari kelompok yang menyebut dirinya GNPF Majelis Sulama Indonesia. Hari Jumat kemarin kami, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan mendampingi saya, bertemu dengan Ketua Umum Majelis Sulama Indonesia, Kiai Ma'ruf Amin. Cukup lama kami bertemu, sekitar 3 jam setengah, dan kami membahas berbagai hal, termasuk pandangan MUI terhadap rencana pelaksanaan aksi damai 2 Desember 2012. Kiai Ma'ruf sendiri mengatakan kepada kami bahwa sudah lah, kita sudah pada titik di mana mengantarkan proses hukum itu masuk ke koridornya. Ada proses-proses yang saya katakan bagi Partai Persatuan Pembangunan yang justru terpenting adalah langkah-langkah parlementarian melalui DPR. Karena DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang meneruskan aspirasi itu. Dan kita sudah menangkap aspirasi itu. Karena itu, kalau soal seruan apakah ini diikuti atau tidak, saya katakan ini himbauan kepada seluruh pemimpin umat. Saya kira kita punya kaidah di dalam hukum Islam itu, Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbimah salih. Jadi jangan sampai untuk mencapai kebaikan itu menimbulkan kemahsajatan atau keburukan. Jadi jangan sampai keinginan yang baik, kemudian akan menimbulkan akibat yang tidak baik. Nah, karena itulah sekali lagi kita himbau hal ini dan ini sejalan dengan Majelis Sulama Indonesia. Karena baru hari Jumat kemarin kami bertemu dengan Kia Ma'ruf dan itulah pendapat yang juga sama-sama kita sepakati bersama. Saya kira itu. Terima kasih telah menonton!